Sekarang kita masuk pada halaman 133 vocabulary exercise Tugasnya mempelajari vocabulary ya, kosa kata Isilah yang masih kosong, pergunakan kata-kata yang cocok Yang terdapat pada box di bawah ini Untuk melengkapi kalimat-kalimat Nah ini kotaknya ya, kata-katanya Nah sebelum kita menjawab mengisi pertanyaan ini Kita harus tahu dulu arti dari masing-masing kata ini Ya, breed apa, apa namanya, artinya dan cage apa Ya, breed apa artinya Kita lihat breed itu artinya adalah Berketurunan ya, berkembang biak Berkembang biak Lead artinya Tutup botol Tutup botol Cake artinya adalah kandang Lay artinya meletakkan Separate artinya adalah memisahkan Temperatur Suhu Suhu darah ya Aggression Agresi, apa namanya Ya, agresi, apa namanya Kita lihat aggression ini Agresi, 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 agresi Agresi, agresi Hedge artinya adalah menetaskan Nah, itu dia Jadi sekarang kita mulai Memasukkan kata-kata ini Ke dalam ini Ya Kita mulai Dina telah membeli Sebuah titik-titik yang unik Ya Titik-titik yang unik Untuk Burung yang baru menetas Kalau burung yang baru menetas Artinya Burung Kandang gitu ya Jadi Yang disini Artinya Mana kandang Nah, ini dia Ini nomor satu Ya, ini nomor satu Kayak kandang Nomor dua Through out Nah, through out Selama Selama eksperimen Atau percobaan Para pelajar Have to Harus Memastikan Ensure memastikan Bahwa Titik-titik Relatif Sama Dari waktu Ke waktu Nah, kita Apa kira-kira eksperimen Yang harus Sama Ya Suhu udara Ya Cocoknya ini Suhu udara Suhu udara Nomor dua Nomor tiga Family Intent Ya Family Intent itu Artinya Bermaksud Bermaksud Untuk Titik-titik Sebuah spesial Jenis baru Dari Leopard Geckos Tokek Leopard Jadi Cocoknya Disini Adalah Menetaskan Ya Atau Mengembang Biakan Nah, ini dia Mengembang Biakan Ya Tidak cocok Agresif Tidak cocok Memisahkan Nomor tiga Artinya Ini nomor tiga Para tetangga Akhirnya memutuskan Untuk Titik-titik Halaman mereka Arias ini Area Atau halaman mereka Dengan Menggunakan Pagar Jadi Pagar gunanya Untuk apa Memisahkan Jadi cocok ini Memisahkan Ini ya Nomor empat Nomor lima Salamander Adalah hewan Yang bertelur Coviparus Ini adalah Hewan yang Berkembang Biaknya Dengan bertelur Dan titik-titik Telur Telur besar Ya Telur yang besar Pada Gumpalan Atau Dalam gumpalan Di dalam air Ya Jadi Dia meletakkan Dan meletakkan Telur yang besarnya Pada Gumpalan-gumpalan Pada Di dalam air Jadi Menetak Cocoknya Meletakkan Nah ini dia Nomor lima Meletakkan Ya Terus nomor enam Kelihatannya Butuh waktu Ya Butuh Sekitar Ya Kelihatannya Butuh Sekitar Dua puluh hari Untuk Telur ini Bagi telur ini Untuk Nah Untuk apa Telur untuk Menetas Jadi ini Nomor Enam Kemudian Pada titik-titik Wadah plastik Ada Patung Dari kayu Patung Binatang Dari kayu Nah ini Cocoknya Seperti itu Ada Sebuah Patung Binatang Dari Kayu Jadi Cocoknya Disini Yang cocoknya Antara Agresif Dan Tutup botol Jadi cocoknya Ini Tutup botol Tutup ya Penutup ya Penutup Penutup Nomor tujuh ya Kemudian terakhir Nomor lapan Binatang Binatang-binatang itu Karena ada S disini ya Nah ini jama Binatang-binatang Harus Have to Harus Dipisahkan Karena The male one Yang jantan Yang jantan Kelihatannya Sangat Sangat Agresif Nomor lapan Top Lapan Nah itu dia Itu dia jawabannya Kemudian Kita lanjut pada Reflection Nah reflection Ini kalian Akhir dari Bab ini ya Pada akhir Bab ini Tanyalah Diri kamu sendiri Pertanyaan-pertanyaan Berikut Untuk Untuk Itu ini Artinya Untuk Mengetahui Progres Pembelajaran Kamu Ya Nah Yang pertanyaan Yang pertama adalah Apakah kamu Mempunyai tujuan Untuk diselesaikan Nah Artinya Yang kamu Buat itu Sudah ada tujuan Yang jelas Tidak Selama tugas ini Nah Kalau sudah Oke Sudah bagus itu Nomor dua Apakah kamu Sudah mempunyai Material-material Benda-benda Atau Bahan-bahannya Ya Dalam Tugas yang kamu Kerjakan Selama Di bab ini Nomor tiga Apakah kamu Tahu Langkah-langkahnya Nomor empat Apakah kamu Sudah menggunakan Perintah Atau kalimat-kalimat Perintah Kata-kata Perintah Kemudian Apakah kamu Sudah menggunakan Time sequencer Urutan waktu Seperti First Second Third Dan Sampai Terakhir Biasanya Finally Apakah Dalam tugas Kamu itu Sudah menggunakan Kata-kata Seperti itu Kalau sudah Bagus Nomor enam Apakah kamu Memperhatikan Spelling Pengucapan Spelling ini Tidak hanya Dalam Pengucapan Oral Tetapi juga Pengucapan Dalam tulisan Contoh Apakah kamu Contohnya ini Spelling ini Apakah kamu Menulis spelling Ini L-nya sudah Dua Kalau misalnya Masih satu Artinya Kamu harus Memperbaiki Lagi Atau Belajar Lagi Tentang Bagaimana Menulis Dalam Bahasa Inggris Kemudian Tanda Baca Apakah Sudah Titik Komanya Sudah Benar Tanda Seru Itu Arti Yang Pengsuasian Ini Capitalization Apakah Sudah Benar Setelah Titik Apakah Sudah Menggunakan Huruf Besar Atau Belum Atau Apakah Dalam Kalian Menulis Menulis Itu Menggunakan Huruf Besar Semuanya Itu Tidak Boleh Dan Formatnya Format Dari Penulisannya Nomor Tujuh Apakah Kamu Sudah Menggunakan Referensi Atau Bahan Rujukan Referensi Bahan Rujukan Jadi Selama Kalian Membuat Tugas Tugas Yang Pada Bap Ini Tadi Kemarin Ini Kan Ada Disuruh Mencari Di Perpustakaan Atau Di Internet Nah Itulah Yang Disebut Dengan Referensi Itu Kalau Sudah Kamu Buat Buku Rujukannya Dalam Tugas Kalian Itu Sudah Bagus Atau Mungkin Internet Situsnya Dari Mana Nah Itu Sudah Bagus Nah Itulah Untuk Kali Ini Jangan Lupa Subscribe Dan Like Videonya Diskusikan Dalam Kelas Sampaikan Pada Guru Dan Teman Mudah Mudah Bermanfaat Sampai Jumpa Dari